Kalau inliners masih mikir-mikir buat ke dokter gigi untuk melakukan perawatan gigi, ya udah gak apa-apa. Sementara bisa dipakai perawatan alamiah di rumah, karena ada banyak bahan alami yang bagus banget nih buat gigi dan minim resiko. Kita lihat nih ya Hayomi Rinjani yang akan berbagi tipsnya buat kita semua. Betul, tapi tetap saja kita harus cek ke dokter gigi untuk perawatan rutin. Biasanya idealnya adalah 6 bulan sekali kita ke dokter gigi untuk scaling dan juga perawatan rutin lainnya. Kita simak liputan dari Hayomi berikut ini. Hai inliners! Gigi putih, siapa sih yang gak mau ya kan? Pasti muka langsung lebih fresh juga kalau gigi bersih dan putih. Dan prosedur-prosedurnya luar biasa ya, mahalnya. Tapi sebenarnya ada banget cara alami untuk merawat gigi biar gak makin kuning, bahkan bisa memutihkan juga. Nih buat yang mau tau, stay tune! Yuk sini, yuk sini yang pengen merawat giginya secara alami dengan budget yang sangat bersahabat. Gimana gak irit inliners, bahan-bahannya aja gampang banget ditemukan di dapur. Ini dia nih, garam, soda kue, daun sirih, lemon, dan jeruk nipis. Tips pertama yang dijamin super gampang adalah membersihkan gigi dengan garam. Larutkan 2 sendok teh garam dengan 200 ml air, lalu gunakan untuk berkumur setiap hari. Garam mengandung kandungan antibakteri yang bisa mengusir kuman penyebab gigi berlubang lho. Jadi, sekalian bisa jadi pengganti mouthwash alami buatan sendiri nih inliners. Tapi ada juga tantangannya lho ya, mesti kuat nih menahan rasa asinnya. Wow! Yang kedua, gunakan daun sirih. Sudah sejak lama, daun sirih dikenal sebagai salah satu kandungan utama pasta gigi. Berbagai kandungan kompleks daun sirih dipercaya bisa membahas mikuman penyebab kerusakan gigi. Gigi pun akan tampil lebih cerah dan putih. Cara bikinnya gampang banget. Cukup rebus daun sirih sampai wanginya tercium. Lalu tuang deh di gelas. Saat suhu air rebusan daun sirihnya sudah menghangat, bisa deh dipakai untuk kumur-kumur. Lanjut, kita coba pasta gigi alami, yaitu dari air perasan setengah butir jeruk lemon atau satu butir jeruk nipis. Lalu tambahkan satu sendok teh soda kue. Soda kue atau baking soda bersifat abrasif ringan yang bisa mengikis noda kuning pada gigi. Tapi, lakukan perawatan ini beberapa kali saja dalam seminggu ya, jangan tiap hari. Nah, walaupun efek memutihkannya tidak se-instant perawatan estetika gigi inliners, tapi kalau konsisten dilakukan, dijamin gigi kita akan bersih, sehat, dan cerah. Jadi nggak kuning-kuning gitu deh inliners. Dan tetap ingat nih, disiplin sikat gigi setiap pagi dan malam hari. Tuh, yang namanya tampil bersih, tampil menarik, nggak bisa instan ya kan? Kalau instan pasti ada resikonya. Nah, seperti yang Alimmi tadi sampaikan, asal dilakukan dengan rajin dan tetap mengunjungi dokter gigi satu kali dalam enam bulan, kita bisa kok punya gigi yang lebih bersih tanpa harus veneer. Dan juga lebih murah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.